atas pemberiannya semoga cananya berkembang dan sukses selalu buat bahasumberannya semoga yang panjang umur sehat selalu juga sukses selalu amin 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 terima kasih ini pak ada oleh-oleh sedikit lah meskipun tidak banyak anu tidak tidak banyak tapi ya mohon diterimalah aku indah itu pak amit ini semoga diterimalah ini tidak banyak walaupun tapi saya akan berusaha lah gitu berusaha ini pak wardianto nah ini pak iya baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu alhamdulillahirrohbillahlamen sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robal alamin oke sahabat-sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber jangan lupa subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen Agar channel saya bisa berkembang Dan channel saya bisa terus mengedukasi Mengupdate para transmigran-transmigrasi Berbagi cerita di pemukiman transmigrasi Di UPT Tanjung Buka SP10 Dan sekitarnya ya sahabat-sahabat Nah ini saya sekarang sudah berada di UPT Tanjung Buka SP10 Di depan layar panjang dengan semuanya ini Ini sudah di daerah pemukiman transmigrasi SP10 yang baru ya di jalur 3 Dari kemarin saya mau masuk ke jalur 3 Karena kondisi mendung ini sahabat-sahabat Kemarin hujan dari pagi sampai sore Baru hari ini saya bisa masuk ke pemukiman transmigrasi baru Di tempatnya rumahnya Bapak Mardianto Di sekelilingnya ini masih sama dengan yang kemarin Beliau karena air ini masih masuk ke dalam Lokasi ya sahabat-sahabat Nah ini masih dalam Tahap untuk pembersihan Begas-begas panennya beliau itu Kita akan masuk ke dalam rumahnya beliau Kita akan ngobrol santai ya sahabat-sahabat Kita tanya Ada kegiatan ngapain aja Ini warga kok ada berkumpul di rumahnya beliau ini Jangan lupa sahabat-sahabat kalau mengikuti program transmigrasi Datang aja ke Dinas Kerotran Kabupaten masing-masing ya sahabat-sahabat Dan tanpa dipungut biaya Nah tanpa dipungut biaya Oke kita masuk ke formanya beliau Assalamualaikum Pak Nah ini ada Pak Hendrik juga ini disini Ini lagi ngapain Pak ini Pak Ini lagi ngobrol-ngobrol Pak ini Pak Ya soal ini ya Pak Siap Pertanian ini Pak Pertanian Ya 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 berbagi sharing-sharing gitu ya Pak ya Jadi Jadi Anu Pak Tadi ini Tidak ada kegiatan ngapain-ngapain aja Pak Di lahan Panjeningan Sementara ini belum Karena kan Akhirnya kan masih pasang ini Kalau kita mau turun Kayaknya masih Sudah tanggung ini Yang paling buka sudah Sudah surut gitu ya Pak ya Cuaca ini dari pagi kayak Sampai siang ini Yang mendung kayak gini Pak Ini udah lumayan Pak Mending panas Kemarin dua hari Tidak ada panas sama sekali Aduh Jadi Cahaya di rumah Gimana Pak lampunya itu Semarin itu Pak Apa ya Jam dua mati Pak Tidak ada penerangan sama sekali Oh jam dua mati Ya penyimpanannya kan Tidak bisa maksimal Karena tidak di Apa Tidak buat Lampunya cuma satu Pak Yang dinyalain Tapi masih Tidak bisa bertahan lama gitu ya Pak ya Sampai jam dua Pak Sampai jam dua Jadi sampai jam dua Sampai pagi Gelap berarti Pak Iya Pak lampu Lampu Sembil itu Pak Iya Iya Tapi keluarga sehat semuanya ini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Argianto Nah ini lagi ngapain nih Pak Lagi biasa Sharing-sharing Masalah Pertanian Kedepan Kedepan mau ngapain aja nih Mau nanam apa Kedepannya ya insya Allah Ya sayur-sayuran Sayur-sayuran Siap-siap Jadi dari pagi sampai Siang ini Cuman Nganggu raja ini Pak Atau apa Ya kalau dari pagi tadi Kita udah Sempat turun Sempat turun ke belakang Busi-bersi Terus Tadi Kayaknya kok ada Orang datang Mau ini Mau Apa ini Sharing-sharing ini Ada tamu lah Setelahnya Saya naik Ada tamu besar gitu ya Pak Ini hasilnya Panennya kemarin ini Pak Iya ini hasilnya kemarin Buat bibit lagi ini Buat bibit lagi Kemarin sisanya Kita jual Iya Jadi ini sisanya Untuk bibit lagi Kalau di Penggilingan disini Ada Pak disini Pak Penggilingan untuk Penggilingan padi gitu Untuk penggilingan Gabah itu Di sini ada Penggilingan gabah ada Untuk yang menjadi beras ada Penggilingan untuk yang Dari Dari apa ini Dari pohon padi Sampai Gabah juga Sudah ada Sudah ada Sudah ada semua Jadi perkembangan padi disini Kayak apa Pak Ini Perkembangannya disini ya Cukup baik lah Cukup baik Kalau menurut Bapak ini Penggilingan perkembangan disini Disini Baik juga Baik juga ya Memang kendalanya Pasang surutnya itu Pak Kedulangan Kalau tempat saya kan Paling ujung Dekat muara Jadi Pasangnya itu Paling tinggi Kalau tempat saya Bisa Banyak setengah meter Waduh setengah meter Tapi rumah Tidak tenggelam Pak Rumah enggak Ya Paling ya itu Kalau pasang ya langsung Melahan Langsung Gitu Tapi bertahan Berapa jam itu Pak Pasang itu Kalau Enggak mesti Pak Kalau pas Cepet ya cepet Kalau enggak ya Kadang agak lama Kita nunggu Kadang Enggak surut-surut Iya Kita mau turun Iya itu Sampai sore Kita Kok masih ada air Jadi kan kayak Kita mau bersihkan Ya itu Kayak Main air Kalau bisa Pasang mati Iya Dulunya Bapak Pernah Tanam-tanam sayuran Kalau Maksudnya di Jawa Di Jawa Kalau di Jawa Saya itu Paling cuma Hobi aja Pak Oh Itu ya Iya Disini Ya Ibarnya Jadi Apa ya Dulu kan Kita bekerja Disini Beralih Profesi Selanjutnya Jadi Petani Jadi Pengalaman Petani ini Baru disini Gitu ya Pak Ya Tadi juga pertama Disini Hebat Kalau Ya Kalau dulu kan Bingungnya kan Nanam sayuran Misalnya Tanam badi pun Paling cuma sedikit Iya Berhubung Mulanya Belum Bisa Belum bisa Ditanam sayuran Itu Yang pertama Nanam badi Nanam badi ya Pak Ya Kalau nanam sayuran Paling di depan Depan rumah itu Pak Di dekat Jalan Dekat jalan Memang super Sekali disini ya Pak Ya Untuk PH Tanah disini Pak Kalau PH Mungkin masih Kada rasamnya Masih tinggi Oh Kada rasamnya Yang tinggi ya Kemarin Di depan rumah itu Saya nanam sayur Yang pertama Yang pertama Saya Banyakin Tanah bakaran Oh Tanah bakaran Betul ya Pak Mardianto Memang Kalau meningkatkan PH Kesempuran tanah Itu kan Tanah Kayak abu Kayak abu Kayu bakar Kayu Siap Siap Juga Menterralkan Jet asam Gitu ya Pak Terus Saya kasih Misalnya Sisa sayuran Saya kasih Situ Terus Cucian air Dras Akhirnya Itu Iya Itu Sekarang Tanahnya Sudah Agak menghitam Agak menghitam Di depan rumah Yang kejalan itu Iya Iya Bisa buat Kesehari-harian Pak Iya Tanah apa Sayuran apa itu Pak Nanam cabai Nanam Kampung Nanam tomat Oh Bervariasi Ya Pak Ya Okra juga ada Tapi masih Berapa itu Oh Alah Siap Siap Ini Sejalur ini Sejalur disini Ada yang keluar Atau ada yang Masih Atau menetap Semua disini Ini Kayaknya ada Pak Keluar Keluar untuk Mencari nafkah Gitu ya Pak Untuk menambah Untuk kebutuhan Sehari-hari Gitu ya Pak Tapi istri Di rumah Istri di rumah Oh istri di rumah Ya Siap Bahasa 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 Juga kan Pak Iya 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 Kita belum Maksudnya Belum bisa Belum ada Pemasukan Untuk keperluan Sehari-hari Untuk keperluan Bayaran sekolah Untuk Misalnya beli Bumbu-bumbu Bumbu-bumbuannya Yang lain-lainnya Kita juga Harus ada Pemasukan Iya Dari Jawa Sangonnya Terbatas Kemarin Dapat pesangan Dari Jawa Dapat Dapat Juga Oh Dapat Siap Pak Iban Selama Jumlah Berapapun Banyaknya Tapi kalau Belum ada Pemasukan Ya lama-lama Kan menipis Pendaftaran Itu Gratis Apa Bayar Si Pak Mengikuti Perekam Transmigrasi Kemarin Gratis Oh Gratis Ya Pak Dari Mulai Pendaftaran Sampai Penempatan Gitu Ya Pak Bahkan Sampai Kesini Didampingi Sama Dinasana Ya Saya Berterima kasih Sangat Berterima kasih Sudah Dibantu Sudah Diarahkan Sudah Dikolong Berterima kasih Jadi Pak Wardianto Juga Sama Kalau Sama Sampai Dari Awal Sampai Disini Dan Juga Ditempatkan Juga Didampingi Sama Dinas Kabupaten Sana Sampai Masuk Rumah Masuk Rumah Disini Tapi Awalnya Awalnya Ngetahu Program Di Transmigrasi Ini Dari Mana Pak Kemarin Itu Kita kan Datang Ke Dinasana Oh Jangan Datang Dari Dada Sosialisasi Gitu Dada Mungkin Ada Tapi Saya Kebetulan Dada Dada Gitu Ya Pak Ada Saudara Yang Siap Yang Di SP6A Oh Jangan Punya Saudara Disini SP6A Istri Kemarin Oh Alah Siap Kita Tahunya Dari Beliau Iya 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 Ini Itu Akhirnya Itu Ya Dinas Dikasih Informasi Banyak Ada Ada Lokasi Lokasi Disini Penempatan Disini Dan Alhamdulillah Diterima Gitu Ya Pak Siap Siap Kalau Pak Mardianto Ada keluarga Disini Pak Kalau Disini Juga Ada DSP6B Oh Sama Juga Apanya Tadi Pak Hendry DSP6B 6B Jangan Sekongkol Tidak Ya Pak Tidak Pas Tidak Karena Terdengarnya Itu Pak 6A 6B Gitu Kan Tidak Sama Oke Pak Terima kasih Ya Pak Waktunya Untuk Bercerita Pada Kesempatan Kali ini Semoga Panjendengan Selalu Sihat Dan Selalu Semangat Mengharap Lahannya Biarpun Lahannya Masih Dimasukin Air Tapi Jendengan Selalu Semangat Mengharap Lahannya Tapi Ini Tetap Nanti Kedepannya Tetap Ditanami Padi Padi Dan Pak Madianto Tetap Fokus Di Sayuran Padi Coba Ya Tapi Di Belakang Terima kasih Pak Waktunya Cukup Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Yang bisa Saya Update Cerita Cerita Para Transmigran Di Lokasi Transmigrasi SP10 Semoga Beliau Selalu Diberikan Kesehatan Selalu Dimudahkan Segala Dimudahkan Segala Urusannya Dan Selalu Dipanjangkan Umurnya Untuk Bisa Mengerawat Lahannya Di Pemukiman Transmigrasi Yang mana Di UPT Tanjung Buka SP10 Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Sumbran Mengaparkan Sub indo by broth3rmax